Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan Akademi Aliyarkam, kita melanjutkan sesi tentang sejarah liberalisme, ruang sakral dan profan dalam sejarah liberalisme. Ya teman-teman, kalau di sesi sebelumnya kita sudah mulai memasuki bagian-bagian penutup atau kesimpulan. Jadi di sini kita juga akan melihat kembali, Osudro tepatnya mengajak kita untuk melihat kembali tentang historiografi liberal atau upaya-upaya penulisan sejarah tentang liberalisme. Nah, di sini ia mempertanyakan antara historiografi dengan hagiografi. Jadi hagiografi itu kan lebih seperti tulisan yang disucikan, atau disakralkan. Artinya tidak terlalu ketat dengan sejarah sebetulnya. Lebih banyak bumbu-bumbunya yang biasanya manis-manis begitu. Nah, historiografi yang ditahulis oleh kaum liberal tentang liberalisme itu sering mengagum-agumkan realisasi ideal liberalisme di ruang sakralnya. Nah, jadi seperti, wah kalau di masyarakat liberal itu bebas, apa, makmur misalnya, atau individu itu bisa mengaktualisasikan diri secara penuh. Tidak ada kekuasaan absolut, demokratis. Nah, itu yang seringkali terjadi ya. Tapi masalahnya itu sering, atau hampir selalu ya, diarakannya itu pada apa yang terjadi di ruang sakral liberalisme sendiri. Apa ruang sakral liberalisme itu? Yaitu komunitas masyarakat merdeka, atau komunitasnya kelompok borjuis. Nah, ini kontradiksi dalam hagiografis macam ini akan mudah sekali kelihatan ketika kita menyaksikan, atau ketika kenyataan di ruang profannya, yang sebaliknya yaitu budak-budak di koloni, para hamba di metropolis, buru-buru proletarnya, itu diungkapkan. Nah, jadi marxisme itu kan makanya salah satu konsurnya itu dialektika kan artinya melihat kenyataan secara putuh ya. Artinya realisasi ideal liberalisme di ruang sakralnya. Tidak bisa dipisahkan dari konsekuensinya pada kenyataan di ruang profan, di dalam penderitaan budak-budak di koloni, dan juga proletar di kota-kota. Nah, karena itu, ini salah satu tesis Losurdo dalam buku ini, sejarah liberalisme lebih tepat dilihat dari kompleksitas proses membangun dan melindungi ruang sakral, daripada dengan kategori anti-negara dan individualisme. Jadi, sejarah liberalisme itu, ini yang coba ditunjukkan Losurdo sebetulnya dalam buku ini. Agak induktif ya. Jadi, bahwa lewat seluruh urayan dalam bab-bab sebelumnya, atau sisi-sisi sebelumnya, di sini kita melihat bagaimana liberalisme itu lebih tepat dilihat seperti ini, daripada penekanan pada individualismenya. Yaitu, ini adalah bagian dari kompleksitas proses membangun dan melindungi ruang sakral, yaitu ruang komunitas masyarakat merdeka ini. Dan ada wajah ganda liberalisme ini, yaitu emansipasi dan disemansipasi. Jadi, ketika hagiografi itu sudah dipongkar dan ditinggalkan, maka kita menyelam ke dalam sejarah, dan kita bisa mendapati di situ bahwa gagasan-gagasan tentang emansipasi dari liberalisme itu sebetulnya sangat melekat dengan proses sebaliknya, yaitu disemansipasi. Ini tercermin betul dalam ungkapan pemberontak koloni Amerika waktu Amerika berontak melawan Inggris. Jadi, ungkapannya seperti ini, kami tidak rela menjadi negronya mereka, atau negronya bangsa Inggris. Nah, di sini kan jelas sekali ya, ada emansipasi, artinya ini kan memberontak dari belenggu kerajaan Inggris, tapi di sisi lain ini juga ada pengakuan bahwa mereka sendiri memperlakukan negru secara opresif. Dan kita bisa melihat bagaimana revolusi liberal itu memang mengakselerasi perdagangan budak dan perbudakan rasial di wilayah koloni. Jadi, ada proses disemansipasi yang sangat melekat dengan liberalisme, meskipun ada slogan-slogan emansipasi di baliknya. Nah, kita bisa mengatakan bahwa lebih tepatnya revolusi liberal itu sebetulnya adalah pembebasan akumulasi. Pembebasan untuk mengakumulasi secara lebih masif. Jadi, misalnya revolusi Amerika bisa kita pahami sebagai upaya penjajah kulit putih untuk menyingkirkan penghalang mereka untuk mengakumulasi secara lebih masif. Baik gerejawi maupun monarki. Kenapa? Karena dua institusi ini, gerejawi maupun monarki, bagian dari tatanan feodal sebelumnya, ini adalah termasuk penghalang. Misalnya, tahun 1537, pos Paulus ketiga dari gereja katolik itu dulu melarang akses sakramen. Jadi, orang katolik itu kan penting sekali untuk bisa mengakses sakramen. Jadi, misalnya, apa namanya, baptisan atau ekaristi untuk memakan roti yang dipercaya sebagai tubuh Kristus, itu dilarang untuk kolonis atau penjajah kulit putih di Amerika yang memperbudak Indian secara parah. Jadi kan ada ada tekanan dari agama juga. Meskipun tidak menghapus, tapi paling tidak lebih manusiawi. Lalu juga di pemberontakan-pemberontakan awal para budak kulit hitam di Amerika, rupanya mereka masih memanggil kerajaan Inggris untuk mendisiplin tuan-tuan lokal. Jadi, riaannya itu seperti, Ayo dong, tolong Raja Inggris, tolong kami, supaya tuan-tuan lokal di wilayah koloni ini tidak terlalu kejam atau dihambat sedikit. Jadi, di sini kita melihat bahwa liberalisme itu merefleksikan kesadaran diri kelas pemilik budak atau pemilik hamba yang terbentuk selagi sistem kapitalis mulai didegatkan. Jadi, ini sebetulnya liberalisme. Jadi, ideologinya yang menjadi cerminan kesadaran diri kelas pemilik budak di masa awal kapitalisme. Dan cita-cita pembebasannya itu adalah pembebasan untuk mengakumulasi secara lebih masif. Nah, tadi kita melihat bagaimana Losurdo berteori kalau liberalisme lebih pas dilihat secaranya sebagai proses pembentukan dan pembatasan ruang sakral. Nah, di sini Losurdo juga lagi mengatakan bahwa liberalisme adalah tradisi intelektual sebagai filosofi ini ya yang lebih dikarakteristikan oleh perayaan komunitas individu merdeka yang mendefinisikan ruang sakral alih-alih perayaan kebebasan individu. Jadi, lebih tepat dikarakteristikan sebagai bagian dari upaya komunitas individu merdeka ini atau para purjuasi untuk mendefinisikan ruang sakral. Jadi, bukan semata-mata perayaan kebebasan individu. karena kenyataannya kan mereka justru opresif terhadap banyak individu juga. Karena itu, karena ini adalah bagian dari upaya mendefinisikan ruang sakral kelompok perjuasi ini, maka bukan kebetulan kalau negara-negara klasik tradisi liberal, Belanda, Amerika, Inggris, adalah mereka yang sangat terdampak oleh puritanisme, yaitu kelompok Kristen yang sangat menekankan kesalahan pada masa itu. Dan juga sangat terdampak Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Tujuhnya Orang Kristen bagian Perjanjian Lama yang mengisahkan tentang Israel dan memiliki konsep umat pilihan. Sangat kuat konsep umat pilihan yang di sini. Kenapa? Karena ini menyediakan konsep untuk mendefinisikan ruang sakral di mana ada lingkaran kita di sini adalah umat pilihan lalu di luar garis ini semuanya cenderung direduksi menjadi profan atau kafir yang siap dibahas ini dari muka bumi. Kita melihat bagaimana ini yang terjadi dalam sesi-sesi sebelumnya dengan Indian, dengan orang Aborigin, dengan pendudur-pendudur asli di wilayah koloni, dengan budak kulit hitam, dengan bangsa-bangsa non-barat. Semuanya dianggap terbelakang tak berhadap profan kafir siap dibahas dari muka bumi. Maka ada pembatasan ruang sakral itu. Komunitas individu merdeka versus barbar barat versus barbar barat versus bangsa-bangsa tak berhadap. Jadi ada dualisme itu. tetapi di sisi lain, pembatasan ruang sakral ini juga menimbulkan efek berkebalikan. Dalam marxisme kita belajar juga bahwa ada ambivalensi dalam agama dan termasuk juga dalam kitab suci umat Kristen. Jadi ada juga elemen-elemen dalam Alkitab misalnya aturan anti-perbudakan diantara umat pilihan di dalam kitab bangsa Israel. Itu juga yang nantinya bisa mendorong semangat abolitionisme atau semangat untuk menghapuskan perbudakan. Kita sudah belajar juga dalam sesi-sesi sebelumnya bagaimana kekristianan itu juga memunculkan efek berkebalikan tidak layak perbudakan ini, tidak kristiani. Dan juga di sisi lain di Alkitab menyimpan kisah pembebasan budak Israel dari Mesir, dari perbudakan Viraun. Dan ini menginspirasi para budak misalnya tahun 1800 di Virginia pemimpin pemberontakan budak pada masa itu dianggap Musa baru. Jadi kita bisa melihat ada ambivalensi di berwajah ganda. Lalu kita bisa melihat juga pembatasan ruang sakral ini kemudian berkembang menjadi teorisasi kediktatoran berskala planet. Jadi pembatasan ruang sakral pada komunitas orang merdeka itu memperlebar jurang pemisahnya dengan ruang profan. Dan di sini semakin diperkuat ruang sakralnya semakin ditekankan tentang superioritas dan supremasi barat. Lalu misalnya itu tercermin dalam ungkapan seorang tokoh di tahun 1835 bahwa satu rak perpustakaan Eropa yang baik nilainya itu setara dengan seluruh literatur India dan Arab. Jadi kan ini seolah-olah rendah begitu nilainya kebudayaan-kebudayaan di luar barat. Nah dan seiring dengan ekspansi liberalisme dan demokrasi dengan kulit putih sebagai tuan itu barat semakin diidentikan dengan peradaban dan kebebasan. Kemudian liberalisme juga bisa dilihat sebagai ideologi perang dimana superioritas peradaban barat ini dijadikan pembenaran atas penaklukan dan pembasmian ras yang tidak tercerahkan. Kita lihat dalam kulit putih terhadap Indian terhadap penduduk-penduduk asli di wilayah koloni kuda kulit hitam dan bahasa barat ini kemudian seperti dianggap ditakdirkan providensi atau pemeliharaan Allah dalam sejarah untuk mendominasi seluruh dunia dan menaklukkan budaya lain. Nah Mark sendiri tentang revolusi liberal dia juga melihat hal ini di mana budeta parlementer demi transformasi properti komunal menjadi properti privat. Jadi dia melihat revolusi burjuis itu atau transformasi kekuasaan politik di Inggris dari monarki ke parlement itu sebetulnya ditujukan demi transformasi properti komunal menjadi properti privat. Dengan itu lebih cepat begitu. Bisa dibuat tukum-hukumnya dan lain sebagainya. Lalu juga dia melihat kait clean dan emansipasi dan disemansipasi yaitu meredupnya monarki absolut ini disertai juga dengan tragedi kaum tani dan intensifikasi kediktatoran para pemilik properti. Dan dalam das kapital dia menjelaskannya dengan sangat betil di bagian-bagian terakhir kapital volume pertama di bagian akumulasi ya teman-teman jangan lupa untuk tetap dukung Akademi Aliyarkam dengan subscribe, like, follow, komen, dan share akun-akun media sosial kami di Youtube dan Instagram serta bisa follow di fanpage kami di Facebook Akademi Aliyarkam. Sampai jumpa di video berikutnya.